Intro Akibat tanggul jebol ratusan hektare sawah di kanagarian larih nan panjang ke Bupaten Padang Pariaman terancam gagal panen. Menurut wali negari setempat, jebolnya tanggul disebabkan aliran sungai Batang Piaman di daerah tersebut ditutupi longsoran tanah perbukitan. Ratusan areal persawahan milik warga yang sudah ditanami padi di kanagarian larih nan panjang ke Cematan Tujuh Koto Sungai Sari ke Bupaten Padang Pariaman terancam gagal panen. Pasalnya tanaman padi yang siap panen digenangai air bahkan sudah ada yang rusak karena dihantam air bah yang melandah daerah tersebut beberapa hari yang lalu. Menurut wali negari atau kepala desa larih nan panjang, Akhirudin, genangan air di areal persawahan itu disebabkan salah satu tanggur di aliran sungai Batang Piaman itu jebol. Karena seminggu sebelum kejadian, aliran sungai tersebut ditutupi material tanah. Akibat kejadian tersebut, 15 dari 111 hektare areal persawahan yang ditanami padi sudah berbuah menjadi aliran sungai yang baru. Seandainya tidak ditanggulangi setepatnya, bisa mengancam ratusan hektare areal sawah lainnya. Untuk menanggulanginya, pemerintah nagari atau desa setempat sudah meminta bantuan kepada pemerintah Kebupaten Padang Pariaman, berupa alat berat untuk mengeruk kembali aliran sungai yang ditutupi material tanah tersebut. Kurang 15 hektare itu gagal panen dan tidak bisa untuk memulai ke sawah karena digenang air dari kepindahan aliran tanah. Kemudian kalau ini terus dibiarkan, itu akan berakibat bisa menghancurkan sawah masyarakat dua negari, liran panjang Barat dan liran panjang Indo. Nah, lokasi jutaan. Jadi itu lebih kurang 111 hektare. 111 hektare ini. Dari Padang Pariaman, Eka Gus Priyadi, AIN News melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.